Kandung mengelar rapat koordinasi jelang puncak dari Millennial Road Safety Festival yang akan digelar Minggu 17 Februari dan rencananya kegiatan tersebut akan diikuti 2.500 peserta dari berbagai komunitas dan masyarakat umum. 3 hari jelang puncak acara Road Safety Festival yang akan diselenggarakan di Kompleks Stadion Si Jelak Harupat Soreangka, Bupaten Bandung, Satuan Lalu Lintas Pores Bandung mengelar rapat koordinasi dengan sejumlah panitia penyelenggara. Dalam puncak acara Road Safety Festival yang serentak dilaksanakan ini, ditargetkan ada lebih dari 30.000 peserta baik dari komunitas maupun masyarakat umum. Road Safety Festival ini digelar dengan tujuan mengajak kaum Millennial untuk lebih tertib dalam berlalu lintas, mengingat angka kecelakaan yang terjadi didominasi kaum Millennial. Tak hanya itu, pelanggaran lalu lintas di jalan raya, banyak dilakukan kaum muda seperti tidak mengenakan helm, tidak memiliki surat izin mengemudi, dan ugal-ugalan saat berkendara. Orang-orang yang berprestasi membawa nama harum Kabupaten Bandung di dunia internasional, itu kita ajak juga di situ sebagai melambangkan, menginspirasi kepada para Millennial bahwasannya kita harus mengabdikan diri, kemudian kita harus membawa nama harum bangsa dengan membawa ketelanan kita itu sendiri. Dengan festival ini diharapkan tingkat kesadaran kaum Millennial akan tertib dalam berlalu lintas meningkat, sehingga angka kecelakaan berkurang. Rezitya Prasaja, Bandung TV